Selamat siang semuanya, hari ini gue memang sedikit rapi karena habis ini gue ingin foto untuk pasport baru Tapi sesuai janji gue kemarinnya di Instagram story gue bahwa gue hari ini akan melakukan sebuah video reaksi terhadap scrimmagenya timnas muda elite kemarin ini Kemarin mereka tuh selesainya agak malam itu kenapa gue gak bisa masukin ke timeout Jadi hari ini kita akan seru-seruan aja, kita akan komenin nih tentang pemain-pemain muda gimana penampilannya mereka di scrimmage kemarin ini Dan juga yang pasti anggap aja ini kita lagi nonton bareng nih tentang scrimmage timnas muda elite ini Dan pertama-tama gue mau say thank you so much kepada official timnas basket yang sudah mempersediakan kita video ini agar kita bisa melihat bagaimana perjalanan scrimmage kemarin ini Dan pasti akan ada yang nanya nih, Kak Roki kok gak ngeliput ke Cirebon? Wah ini kemarin gue udah nanya nih, Kak Om Batam dua kali tapi memang katanya dia protokol dari badan timnas itu masih ketat sekali Belum ada boleh yang ngeliput sama sekali Jadi kita harus tetap menghormati itu tapi kita tetap harus happy nih kita at least masih bisa melihat nih Bagaimana kondisi latihan dan juga scrimmage timnas muda elite ini Oke, tanpa panjang lebar ada dua tim, tim merah, tim putih kita tau main timnya Yesaya sih inget gue Di game pertama bisa mengalahkan tim Bonfil dan juga Arigi kita lihatnya apakah di pertandingan kali ini mereka bisa membalas atau tidak Oke, tanpa panjang lebar basketball fans kita akan masuk aja ke scrimmage kemarin ini Kita lihat play pertama ada Mario Davidson yang ngoper bola kepada Neo Pandey Langsung dioper kepada Yesaya That's a nice screen dan Yesaya kita tau memang kenceng banget ya Itu kayak Nixon ya, Nixon gak bisa ngejar Yesaya tadi Kita lihat yang kedua Firdan ini salah satu pemain yang paling senior That's a nice pass kepada Naufal Kita tau memang kemampuan playmakingnya Firdan ini kita udah lihat lah dari ITHB dan juga tim Jabar Ini memang bagus sekali dan kita lihat ada rebound dari Itu kayaknya Ikram tadi dan itu passing dari Bonfil, wah gila bagus banget sih passingnya dari Bonfil ke Henrik And of course that's a nice finish also from Henrik Sekarang kita lihat nih Firdan menjaga Bonfil dan berhasil melakukan steals Dan Firdan kita kembali lihat ini adalah nice play Oh that's a nice move Dari Naufal, wow Naufal bisa juga ada Eurostep dikit ya Naufal ya Oke boleh juga big boy Sekarang kita lihat ini ada Firdan Oh that's a nice, sayang banget miss tadi layup dari Firdan Dan karena Bonfil bawa bola nice spin move, nice bounce pass Itu passnya gak ke belakang sih Untung ngetangkep ya sama Lensun Bonfil harus say thank you kepada Lensun tuh jadi asis tuh Nah sekarang kita lihat nih end of first quarter Skornya 12-9 untuk tim merah Timnya Firdan dan juga timnya Yesaya Dan kita lihat Firdan Man this guy, Firdan man This guy is really good though Bener-bener jago sih ini Firdan sih Kita lihat memang kita Kita memang expect sih Kita tahu Firdan merupakan MVP ya Kemarin itu di Liga Mahasiswa sih Ingat gue di final Jadi kita memang expect dia Untuk menjadi salah satu pemain yang terbaik Di antara pemain-pemain muda ini Dan kita lihat sekarang Firdan kembali Ngatur offense tim merah Dan a nice pass kick out kepada Ini Sultan ini gue belum tahu nih Kayaknya dari Jabar juga ya Katanya juga Sultan tuh bagus Terus tembakan dan kita lihat itu tadi Nice pass ini agak pendek Clipnya tiba-tiba Bonfield udah passing ke Bagir Dan ini Bonfield Is that Bonfield? Waduh Bonfield come on man You gotta try to throw a nicer L up to Bagir Kita lihat Bonfield ini andalan Andalan screen And then pull up Just so Andalannya dia lah pokoknya selalu itu Dan kita lihat nih ada Nixon Free throw Happy birthday to Nixon Kayaknya kemarin ini happy birthday ya Nixonnya All the best untuk Nixon Salah satu big man muda Indonesia juga Dan kita lihat sekarang halftime 25-22 Untuk tim merah Masih unggul tim merah Nah kita lihat nih ada Calvin Sanjaya Kembali Firdan Ngelewatin Lensun Ngelewatin 2 orang Ngelewatin Ikram juga A nice scoop Layup From Firdan Firdan kayaknya lumayan dominating ya Di pertanyaan kali ini Dan kita lihat nih sekarang ada Sultan nih Kameranya agak jauh nih tapi nih Kita lihat Sultan with Wah that's a nice drive Sultan ini lumayan jago ya Kayaknya ya Gue baru pertama kali liat dia main Dan kita ini adalah Ikram Ikram ini adalah pemain Yang gue bilang lumayan pinter Dan juga cukup solid Walaupun gue belum pernah liat dia main secara langsung Tapi gue liat dia 2 hari ini Di scrimmage teamless elite muda Dia lumayan bagus Dan kita lihat that's a nice That's a nice strong move From Nixon That's a big boy move though Kita lihat Nixon memang lumayan versatile juga Bisa melakukan drive juga Walaupun dia seorang power forward Ataupun center Nah sekarang kita lihat Mario Davidson Yang masih kita belum denger-denger nih Nah let me do Davidson Uh that's a nice behind the back dribble Nice drive I think that's over Hendrik And of course over William juga ya Kayaknya Wow that's a nice layup sih From Mario Oke my boy jatuh akhirnya Making a shot 3 point shot From Aldi Izzatur Dan sekarang kita ada di End of third quarter Wah merah Unggul masih nih 45-38 Agak jauh ini Armando Kita lihat nih Satu pemain yang menurut gue Improve banget Dan kita lihat nih Jump shotnya dia Dia lumayan confident ya Armando ini Jadi gue seneng banget sih Lihat kemajuannya Armando Dan kita lihat sekarang Another highlights for Armando That's a nice drop pass From Arigi Walaupun kalian gak bisa lihat Tadi bolanya masuk Tapi bolanya masuk Oh tenang aja Ini ada tabrakan sedikit Antara Kayaknya Firdan Dengan Bonfield Oke Bonfield with a nice layup Dan kalian gak bisa lihat lagi Kayaknya barusan Bolanya masuk Nah Kita lihat Arigi Oh Steal from Firdan Ini another steal from Firdan Kita lihat Firdan nice kick out Oh that's nice That's nice Extra pass Dan kita lihat Aldi Izatur With a nice drive Aldi playing good too In this game ya Keliatannya Dan ini adalah satu pemain Yang kita omongin terus Dari tadi Ikram Man I think Ikram gonna make This team man Uh That's a nice step back I think he gonna make This team yo I like this game though Very calm And he knows what to do Kita lihat nih Sekarang Tim merah Wah gitu kelihatin Siapa yang lagi bawa bola I think Aldi Izatur yang bawa bola Ke Firdan Kick out Neo Pandey Bali Boy In the house Nice kick out though man Firdan Man just doing everything Kita lihat Hendrik Yes Hendrik with a nice layup That's a sick layup From Hendrik So Hendrik is making his mark Also in this game Kita lihat Itu tadi Firdan Masukin lagi Walaupun gak gitu kelihatan Nah full time Udah habis Saudara-saudara Basketball fans 63-60 Untuk tim merah Berarti timnya Bonfield Kalah lagi But that was fun though Ini seneng banget sih Ngeliat pemain-pemain muda Dan memang Passion gue adalah Untuk Mem Apa ya Membantu pemain-pemain muda Ini juga mendapatkan Exposure ke depannya Agar mereka juga lebih semangat lagi Latihannya Dan bisa menjadi pemain yang bagus Tapi gue suka sih Apa yang dilakukan dengan tim nas muda ini Ada beberapa namanya Menurut gue mainnya bagus Seperti Firdan Ikram Lalu juga masih ada Aldi Zatur Jadi I'm happy Kayaknya Tapi mereka sebentar lagi Akan selesai Training campnya Mungkin nanti Bulan Desember itu Akan lanjut lagi Sebelum persiapan Mereka bisa bermain di IBL Tanggal 15 Januari nanti Jadi kita tunggu aja Mungkin mereka akan mengambil 12 pemain Sampai 15 pemain Gue belum tau pastinya Tapi yang pasti Gue yakin Coaching staff akan happy banget Dengan pemain-pemain yang tersedia Karena memang skills dan talentnya Semua bagus-bagus semua So Basketball fans Itu aja video reaksi gue hari ini Hopefully you guys enjoyed Segmen scouting report ini Gue ke depannya akan mencoba Lebih rajin lagi Tapi makin banyak aja Karena Gue juga pengen bikin podcast Nanti ke depannya Gue lagi belajar dulu Bagaimana bikin podcast yang bagus Mungkin nanti pertama-tama Gue bikinnya di Youtube dulu Lalu baru masuk ke Spotify Jadi doakan aja Tahun 2021 Banyak sekali hal yang gue ingin lakukan Belum lagi ntar mau jadi gamers juga Main NBA 2K21 So A lot Is on my table But I'm looking forward to it Semoga juga semuanya Akan terus mendukung channel ini terus So thank you so much for watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys later For time out Peace